PEMUTIHAN PEMUTIHAN merupakan kejadian yang dramatis dan nyata terlihat yang sedang terjadi di lautan tropis. Pemudaran warna karang akibat pemutihan menunjukkan bahwa karang berada dalam kondisi sangat stres. Sangatlah penting untuk mempelajari kapan proses pemutihan terjadi dan kita perlu memiliki lebih banyak data pemantauan terumbu karang. Sayangnya jumlah ilmuwan yang ada tidak cukup banyak untuk memantau terumbu karang yang ada. Karena itulah kami harap makin banyak orang terlibat. Setiap orang mampu melakukan ekspedisi pemantauan terumbu karang di lapangan. Kegiatan ini bukan hanya untuk para ilmuwan, namun juga untuk keluarga, teman-teman, murid sekolah, penyelam, dan para pecinta lingkungan. Kegiatan ini mudah dilakukan dan menyenangkan. Coral Watch merupakan sebuah organisasi yang memiliki program pemantauan kesehatan karang di seluruh dunia. Bila semakin banyak orang ikut berpartisipasi dalam program pemantauan karang, seperti halnya Anda, makin banyak informasi yang bisa kita peroleh. Sistem pemantauan kesehatan karang Coral Watch telah digunakan oleh ribuan kelompok di 50 negara lebih dan memberikan informasi penting bagi ilmuwan mengenai kondisi kesehatan karang saat ini. Yang Anda butuhkan ialah sebuah tabel Coral Watch dan sebuah data slate tahan air untuk mencatat informasi. Alat-alat ini bisa Anda peroleh dari Coral Watch. Tabel ini dengan mudah dapat Anda gunakan saat berjalan di sepanjang pantai, snorkeling, atau menyelang. Aktivitas ini bertujuan memantau kesehatan karang menggunakan tabel kesehatan karang. Cocokkan warna dan tipe karang yang Anda pilih secara acak dengan warna yang ada pada tabel. Catat kode warna, suhu air, dan informasi lokasi karang, lalu plot hasilnya. Jika kita melihat sisi yang hijau pada tabel dan mencocokkannya dengan karang hijau ini, warnanya ialah B4. Secara cepat, kita dapat simpulkan bahwa karang ini relatif sehat. Sementara karang lunak ini berwarna antara C3 dan C2 pada tabel, jadi karang ini sedang mengalami stres. Selanjutnya, masukkan data yang Anda peroleh ke website kami. Data dari seluruh survei dikumpulkan online secara real-time sehingga para ilmuwan dapat mengunduh grafik ini dan melihat pola yang terjadi. Sekolah maupun perguruan tinggi dapat pula mengakses informasi ini. Program ini memiliki bermacam alat virtual yang dapat digunakan sekiranya Anda tidak dapat mengunjungi lokasi karang secara langsung. Data Anda akan sangat berguna untuk menjawab hal yang belum bisa dijelaskan dan untuk mengajarkan generasi mendatang. Dengan pemantauan, kita bisa mempelajari pola pemutihan dan pemulihan karang yang terjadi lokal maupun global. Saya mempelajari terumbu karang, salah satu ekosistem terindah di dunia. Pemutihan karang yang saya amati hanyalah sebagian kecil dari pemutihan global besar-besaran yang saat ini terjadi. Kecepatan, skala dan akibat perubahan iklim sangat mengkhawatirkan. Kita bisa kehilangan terumbu karang raksasa seperti Great Barrier Reef dalam 30 tahun mendatang. Namun program Coral Watch memberi kesempatan pada setiap orang untuk berperan serta melindungi planet kita yang hidup ini. Kami harap program ini dapat menyadarkan dan memberi pemahaman pada masyarakat sehingga kita menjadi lebih fokus pada masalah terumbu karang di seluruh dunia. Untuk berpartisipasi, kunjungi www.coralwatch.org